Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai wacana Presiden 3 periode Ternyata wacana ini Sebenarnya sudah lama teman teman Tetapi hari ini mulai muncul Relawan-relawan pendukung Jokowi Prabowo Subianto Karena wacana yang dimunculkan adalah Mengusung Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Maju di Pilpres 2024 Ini menarik teman teman Karena gagasan ini muncul dari Seorang peneliti Seorang yang biasanya membuat polling Membuat jajak pendapat Membuat angket yaitu Direktur Indobarometer M. Kotari Ini membuat gagasan Bahwa Periode Presiden Jokowi ini bisa Tiga periode Dengan mengusung Pak Prabowo juga Jadi Jokowi Prabowo Jadi Kelompok relawan ini Bernama Jokpro Jokowi Prabowo Nah teman teman Kenapa M. Kotari Mengusulkan Bahwa Presiden Jokowi Untuk bisa maju lagi Padahal M. Kotari Tahu betul Bahwa masa jabatan Presiden itu Maksimal Dua periode Dan itu memang Sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 Yang menyebut bahwa Masa jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Selama lima tahun Dan setelah itu Bisa dipilih kembali Artinya disitu Memang dibatasi Masa jabatan Presiden itu Wakil Presiden Dua periode Tetapi M. Kotari Ini Membuat wacana Membuat Satu usulan Dalam bentuk Gerakan Gerakan itu real Teman teman Yaitu membuat Kelompok relawan Yang bernama Jokpro Dengan mengusung Jokowi Dodo Prabowo Untuk Dipilpres 2024 Nah ini cukup menarik Kenapa M. Kotari Mengusulkan Seperti itu Padahal jelas Undang-Undang Dasar Mengatakan Masa jabatan Presiden Wakil Presiden Itu maksimal Dua periode Kita baca Berita dari Kumparan News M. Kotari Jadi salah satu Penggagas Relawan Jokowi Prabowo 2024 Jadi ini Sebagai penggagas M. Kotari Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kotari Kelompok Relawan Yang tergabung Dalam Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo 2024 Bakal Dideklarasikan Hari ini Jadi hari ini Memang sudah Ada deklarasi Terkait Kelompok Relawan Ini Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kotari Mengatakan Dirinya Sebagai salah satu Penggagas Kelompok Relawan Tersebut Yang menjelaskan Gagasan Itu terbentuk Karena melihat Kecenderungan Polarisasi Dipilpres 2024 2024 Akan lebih Besar Dibandingkan Tahun 2014 2019 Artinya Gesekan Itu Semakin Kuat Karena itu M. Kotari Membuat Satu gagasan Terbosan Baru Tetap Mengusung Jokowi Prabowo Untuk Pilpres 2024 Masalahnya Apakah Ini Masih Laku Teman-teman Di 2024 Karena Misalkan Pak Prabowo Sendiri Sudah Beberapa Kali Maju Menjadi Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Ini Tidak Bisa Gul Tujuannya Untuk Menjadi Itu Tetapi Kali ini Akan Diusung Kembali Oleh Kelompok Relawan Jokpro Ini Penggagas Pertama Saya Karena Saya Melihat Masalah Polarisasi Di Tahun 2024 Itu Kecenderungannya Akan Semakin Menguat Lebih Kuat Dibanding 2014 2019 Solusinya Bagaimana Ya Solusinya Menggabungkan Dua Tokoh Yang Merupakan Representasi Terkuat Masyarakat Indonesia Yaitu Prabowo Dan Jokowi Kata Kodari Sabtu 19 Juni 2021 Dia Menyebut Gagasan Dirinya Itu Disambut Baik Oleh Sejumlah Komunitas Simpatisan Jokowi Salah Satunya Dari Baron Danardono Wibowo Yang Berasal Dari Komunitas Capirawit Yang Kini Menjadi Ketua Relawan Jokpro Selain Itu Kata Dia Gagasan Itu Disambut Oleh Timoti Ivan Triono Yang Ia Sebut Sebagai Mantan Aktivis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nah Ini Teman Teman Alasannya Cukup Jelas Yang Disampaikan M. Kodari Karena Prediksi M. Kodari Polarisasi Atau Gesekan Yang Cukup Kuat Antara Pendukung Ini Menjadi Lebih Kuat Di 2024 Dibanding 2014 2019 Karena Itu M. Kodari Membuat Gagasan Itu Mengusung Dua Tokoh Nasional Yang Menjadi Mahnet Di Pilpres 2019 Kemarin Yaitu Prabowo Dan Pak Jokowi Tetapi Sebenarnya Teman-teman Kalau Kita Melihat Wacana Itu Itu Sebenarnya Sudah Lama Terkait Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Itu Sudah Dua Kali Presiden Jokowi Menjawab Terkait Itu Intinya Pak Jokowi Tidak Mau Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengusulkan Jalan Presiden Atau Presiden Tiga Periode Yang Mengangkat Dirinya Pak Jokowi Mengatakan Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Yang Mengusul Seperti Itu Adalah Cari Muka Kemudian Menampar Muka Saya Kemudian Menjurumuskan Saya Jadi Tiga Hal Ini Pernah Disampaikan Presiden Jokowi Artinya Presiden Jokowi Tidak Mau Dengan Orang Orang Yang Incar Muka Atau Orang Orang Yang Ingin Presiden Jokowi Tampil Lagi Di 2024 Intinya Presiden Jokowi Tidak Mau Nah Ternyata Teman Teman Usulan Dari M Kodari Itu Ternyata Tidak Disambut Baik Oleh Joman Jokowi Mania Yang Merupakan Relawan Pak Apa Yang Dilakukan Oleh Jokpro Ini Tidak Sesuai Dengan Alam Demokrasi Di Indonesia Dimana Di Demokrasi Indonesia Itu Bahwa Presiden Itu Adalah Maksimal Dua Periode Jadi Bertentangan Dengan Perjuangan Dari Reformasi Kemarin Ini Ada Berita Dari Kumparan Teman Teman Terkait Penolakan Dari Joman Relawan Soal Tiga Periode Jokowi Jangan Tinggalkan Legasi Gelap Untuk Demokrasi Ini Judulnya Seperti Itu Teman Teman Kelompok Relawan Jokowi Mania Joman Menolak Wacana Presiden Tiga Periode Ketua Joman Emmanuel Ebenezer Menilai Jokowi Harusnya Menolak Wacana Tiga Periode Karena Akan Meninggalkan Legasi Pemerintahan Yang Buruk Jangan Sampai Jokowi Meninggalkan Legasi Yang Buruk Buat Bangsa Ini Mayoritas Mendukung Jokowi Adalah Aktivis 98 Kami Para Pelaku Sejarah Telah Meletakkan Fondasi Demokrasi Di Rubrik Ini Jangan Juga Dicederai Dengan Gagasan Atau Ide Liar Ide Cacat Ujar Emmanuel Ebenezer Saat Dihubungi Kumparan Minggu 20 Juni 2021 Wacana Tiga Periode Menguat Setelah Relawan Jokowi Prabowo 2024 Dibentuk Kelompok Relawan Ini Diinisiasi Eksekutif Indobarometer M. Kodari Dan Baron Danardono Sebagai Ketua Jadi Itu Teman-teman Pia Joman Relawan Jokowi Mania Menolak Ide Gagasan Mengangkat Jokowi Untuk Maju Di Pilpres 2024 Katanya Ini Jangan Sampai Jokowi Meninggalkan Legasi Yang Buruk Karena Kalau Masa Jabatan Presiden Jokowi Ini Menjadi Tiga Periode Maka Tentu Akan Mengkhianati Dari Perjuangan Aktivis 98 Yang Bergabung Dalam Reformasi Kemarin Pada Waktu Menggulingkan Kekuasaan Pak Arto Karena Intinya Sebenarnya Reformasi Kemarin Itu Membatasi Ingin Membatasi Jabatan Presiden Itu Jangan Sampai Terlalu Lama Jadi Maksimal Dua Periode Ini Sudah Cukup Nah Kalau Nanti Ide Itu Terus Digulirkan Tentu Syarat Untuk Menjadi Tiga Periode Harus Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 Itu Harus Diubah Nah Ini Akan Menjadi Catatan Sejarah Yang Buruk Jika Seseorang Ingin Mencalonkan Presiden Tiga Periode Harus Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 Ini Jelas Akan Banyak Tantangan Akan Banyak Orang Yang Menolak Terkait Ide Gagasan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Nah Teman-teman Tidak Hanya Joman Yang Menolak Ternyata Estana Ini Juga Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Ini Ada Berita Juga Kita Ambil Dari Kumparan News Teman-teman Estana Soal Relawan Jokowi Prabowo 2024 Presiden Tegak Lurus Tolak Tiga Periode Ini Suara Estana Yang Menolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Kita Baca Kelompok Relawan Yang Tergabung Dalam Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo 2024 Bakal Mendeklarasikan Diri Hari Ini Relawan Ini Mengusung Jokowi Berpasangan Dengan Prabowo Untuk Maju Di Pilpres 2024 Dengan Begitu Jokowi Diminta Menjabat Sebagai Presiden Selama Tiga Periode Menanggapi Hal Tersebut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajur Rahman Mengatakan Bahwa Jokowi Tegak Lurus Mengikuti Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Amanemen Kesatu Bahwa Yang Menyebut Presiden Dan Wakil Presiden Memegang Jabatan Selama Masa 5 Tahun Dan Sesudahnya Dapat Dipilih Kembali Dalam Jabatan Yang Sama Hanya Untuk Satu Kali Masa Jabatan Presiden Jokowi Tegak Lurus Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Dan setia Terhadap Reformasi 98 Kata Fajur Rahman Jadi itu Teman-teman Bia Estana Juga Menolak Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tetapi MK Dari Ini Yang Menggagas Ini Ternyata Tidak Mendapat Dukungan Baik Dari Jokowi Mania Kemudian Dari Estana Bahkan Dari PDIP PDIP Jauh-Jauhari Sudah Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Karena PDIP Berpegangan Pada Undang-Undang Dasar 1945 Yang Mengatakan Disana Masa Jabatan Presiden Adalah Lima Tahun Dan Setelah Itu Bisa Dipilih Kembali Satu Periode Sudah Jelas Artinya Ini Tidak Tidak Harusnya Tidak Bisa Diubah Nah Kalau Nanti Ada Muncul Wacana Itu Tentu Akan Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 Apakah Undang-Undang Dasar Akan Selalu Diubah Ini Yang Menjadi Satu Keprihatinan Kenapa Harus Begitu Karena Sebenarnya Calon Presiden Di Indonesia Itu Cukup Banyak Ada Generasi Muda Yang Potensial Seperti Ada Pak Anies Baswedan AHY Ada Ganjar Pranowo Ada Puan Maharani Masih Banyak Stok Stok Calon Pemimpin Masa Depan Dan Kalau Kita Lihat Hasil Survei Ternyata Pak Anies Baswedan Ini Cukup Luar Biasa Angkanya Bahkan Bisa Mengguli Calon Presiden Pak Prabowo Subianto Untuk Di 2024 Jadi Ini Cukup Ada Peluang Calon Calon Yang Baru Untuk Di Pilpres 2024 Mendatang Jadi Stok Lama Orang-orang Yang Sudah Tua Saya pikir Cukup Mendukung Saja Biarkan Estafet Kemimpinan Itu Dipegang Oleh Anak Muda Yang Punya Visi Yang Punya Angan-angan Supaya Indonesia Menjadi Lebih Baik Intinya Itu Teman-teman Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton!